Bu Rika, bagaimana awal cerita Ibu bisa mendapatkan telepon dari Presiden? Waktu itu tanggal 2 September tahun 2020 pada hari Rabu, jadi saya ditelepon sama seseorang, tapi saya juga nggak tahu dari mana, jadi saya angkat saja. Kebetulan karena saya wakil, jadi saya sering mendengar, menerima telepon dari orang tua murid, walaupun tidak ada namanya di safe ya. Nah, kemudian saya ditelepon sama beliau, pakai HP yang tidak Android, kata beliau. Ibu, saya dapat telepon nomor Ibu dari kementerian di Jakarta, katanya kan. Terus bisa nggak saya, karena kalau dari kementerian, feeling saya ini orangnya baik-baik saja. Nah, terus bisa nggak saya video call, kata beliau, boleh Pak, tapi nomor saya ini nggak ada WhatsApp-nya, saya kasihlah nomor handphone saya yang ada WhatsApp begitu. Terus sekitar lebih kurang, nanti dia kata beliau, Ibu, saya telepon nanti saja, sekitar setengah dua. Saya izin Bapak, boleh nggak saya lagi nerima tamu, terus saya sholat dulu, silahkan Ibu, katanya. Nah, setengah dua-an, saya ditelepon lagi, ternyata handphonenya, sinyalnya kurang bagus. Kemudian, sekitar pukul dua-an, ditelepon kembali, kata beliau, Ibu, ini ada yang mau bicara dengan Ibu. Aduh, sama siapa, Pak, kata saya. Pokoknya, Ibu, lihat aja ya. Terus pemikiran saya ini, mungkin direktur lah di bagian kementerian, saya juga nggak tahu kalau itu dengan Bapak Presiden. Kemudian ketika ditanya, setelah diberikan HP ke beliau, ternyata saya kaget. Ya Allah, Bapak, saya kaget, kata saya. Eh, Bu Rika, nggak apa-apa sama saya. Begitu kata beliau. Jadi, memang begitu saja saya lihat komentar di netizen, sudah di-setting, insya Allah tidak. Itu murni. Begitu, Bu Rima. Jadi, itu mendadak, telfonannya. Bagaimana pasal Ibu saat mengetahui, saat itu yang menelpon Ibu adalah Presiden Jepang. Iya, benar. Mendadak. Ditelepon pertama jam 1, setelah itu saya berikan nomor saya yang ada WhatsApp-nya. Setengah dua-an saya ditelepon kembali. Begitu, Bu Rima. Saya tahu bahwa yang nelfon Ibu adalah Presiden Jokowi, itu gimana perasaannya, Bu? Campur aduk, Bu Rima. Ada bahagianya, ada bangganya, ada kagetnya. Lengkap. Karena kagetnya, nggak kepikiran, kalau saya akan ditelepon sama orang nomor 1 di Indonesia, biasanya beliau kita lihat hanya fotonya saja di ruangan saya, kemudian saya lihat di media, di televisi, dan gambarnya. Terus, bahagianya saya bisa berkomunikasi langsung dengan beliau, bisa menyampaikan apa yang terasa bagi kami, bagi seorang guru di lapangan ketika mengajar anak-anak dengan situasi yang seperti ini. bangganya saya bisa, ini saya satu-satunya sekarang nih, yang bisa bernepon dengan beliau secara langsung. Dan saya bangga Bapak Presiden, kalau menurut saya harusnya bukan beliau yang menelpon, seharusnya kan ada loh yang di bawahnya, kok ya Presiden langsung menelpon ke bawah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!